Intro Pasukan listrik utama di Gaza padam setelah satu-satunya pembangkit listrik di sana kehabisan bahan bakar. Sejak serangan Hamas pada akhir pekan Israel telah mengepung Gaza memutus pasukan listrik bahan bakar makanan, barang dan air. Artinya, masyarakat di Gaza akan bergantung pada generator untuk mendapatkan listrik jika mereka mempunyai bahan bakar untuk menjalankannya. Militer Israel mengatakan ratusan ribu pasukannya sudah berada di dekat pembatasan celur Gaza siap melaksanakan misi yang telah diberikan. Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel IDF Jonathan Konkirus mengatakan pihaknya telah membangun kembali penghalang di sekitar Gaza. Katanya, IDF juga mengirim pasukan infanteri tentara bersenjata Korps Artillery ditambah 300 ribu pasukan cadangan dekat perbatasan Gaza. Mereka berada di dekat jalur Gaza untuk bersiap-siap melaksanakan misi diperintahkan pemerintah Israel dan ini untuk memastikan Hamas pada akhir perang ini. Tidak akan memiliki kemampuan militer apapun yang dapat digunakan untuk mengancam atau membunuh warga sipil Israel. Jumlah korban tewas di sisi Israel bertambah menjadi 1.200 jiwa. Sebagian besar adalah warga sipil dan lebih dari 2.700 tukang luka. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut 950 orang tewas sejak Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Sekitar 80 persen orang di Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan, bahkan sebelum perang terbaru dimulai. Pada hari Rabu, Badan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan bahwa hampir setengah juta orang belum mendapatkan jatah makanan sejak hari Sabtu. Jangan lupa untuk mengatakan bahwa hampir setengah juta orang belum mendapatkan jatah makanan sejak hari Sabtu. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.